150 orang guru sekolah dasar kelas hiji di kota Cimahi ngalakonan rapetas anudikokolakin ku dinas pendidikan nggoning yang hadapan kegiatan bulan imunisasi barudak sekolah seorang-seorang di antarana reaktif covid-18 Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono, Nembraken sawatara guru tina total 250 guru kelas hiji SD anubaka ngalakonan rapetas ges di tes kawan hasil na reaktif covid-18 seorang salah seorang guru anudikindekan reaktif teges di bawah kapus kesmas di kecamatan Cimahi Utara piken ngalakonan tes usap dirina nambraken etar rapetes teh dilakonan ke guru SD kelas hiji di sekolah swasta atawa negeri anu ngawengku dua atawa tilu orang guru wawakiyati 115 sekolah swasta jeng negeri anu ayah di kota Cimahi bulan imunisasi anak sekolah rancangna bakal dilakonan bulan September nuge sekali wat tapi hasil uji usap anu dilakonan 500 orang guru ayah 18 orang anuka konfirmasi positif covid-18 kukituna kegiatan dibolaikan sahulaan rapid test untuk guru kelas 1 di semua SD SD negeri dan swasta kurang lebih ada 115 SD negeri dan swasta masing-masing SD itu ada 2 orang ada 3 orang tergantung dari berapa rombel total targetnya adalah 250 guru ibu guru bapak guru yang hari ini di rapid yang kelas 1 itu adalah bapak dan ibu guru yang akan ditugaskan mendampingi para siswa dalam kegiatan bias bulan imunisasi anak sekolah satu luna ada rancang neta kegiatan T bakal dilakonan bulan Oktober tapi dina bulan Oktober kasus covid-18 ngeronjat dei hari yono miharap prak-prakan bulan imunisasi anak sekolah bisa dipajutur di iluan kupara siswa Algi Muhammad Gifari Bandung TV